Intro Kulir Italia seperti pizza, pasta hingga sajan manis cukup familiar di dawardi di kota. Namun biasanya sajian kuliner tersebut disesuaikan dengan cita rasa Indonesia, tapi tidak untuk restoran yang satu ini. Sebenarnya Jakarta, masakan Italia bisa menjadi salah satu pilihan jika sekiranya kalian sedang bosan dengan cita rasa makanan yang monoton. Terkenal sebagai makanan yang homie dan juga sebagai comfort food, jenis kuliner satu ini tetap memiliki cita rasa yang khas di setiap hidangannya. Nah, apalagi jika kita mencicipi makanan Italia autentik dengan tempat yang nyaman juga instragamebol seperti Cafe Tutti di Jakarta Selatan ini. Berlokasi di kawasan SCBD, tepatnya di The Energy Building pada lantai Mezanin, Cafe Tutti ini membuat kita seakan lupa bahwa sedang berada di dalam gedung perkantoran. Karena suasananya dibuat begitu hangat dan nyaman. Suasana tersebut juga tergambar dari nama restoran ini, ya Tutti. Berasal dari bahasa Italia yang dapat diartikan sebagai semua orang. Dengan maksud arti bahwa restoran ini ingin memberikan rasa kebersamaan dan juga kenikmatan dari setiap makanan untuk semua orang. Konsep yang diterapkan pada restoran dari segi desainnya pun merupakan inspirasi dari sang owner dengan Tabaki Cafe yang berasal dari kampung halamannya. Konsep yang diterapkan dari Tabaki Cafe di Itali, di seluruh negara, Tabaki Cafe terlihat sangat biasa. Tapi ada sesuatu yang spesial, sesuatu yang unik, dan kemudian ada sesuatu yang terjadi oleh pemiliknya sendiri. Seperti kesempatan personal, keluarga, kultur, dan keberadaan. Unsur Tabaki Cafe ini terlihat dari bagian depan restoran yang menyerupai cafe kecil di pinggir jalan Italia. Tak sekedar sebagai aksen restoran, bagian depan cafe Tutti ini difungsikan sebagai cafe yang menyajikan on-dego menu. Seperti panini, pizza slice, hingga beberapa pilihan kopi dan teh. Kapasitas pada cafe Tutti ini juga termasuk cukup luas yang terbagi menjadi dua area pada restorannya. Area pertama ialah indoor terrace yang membuat suasana restoran ini seakan berada di cafe kecil negara Italia. Area kedua terdapat pada lantai atasnya dengan interior unik khas Italia. Pada area ini semakin melengkapi nuansa otentik dari negara di benua Eropa ini ya. Biasanya Italia lebih terkenal akan pizzanya yang lezat. Namun di cafe Tutti juga menyediakan beragam pilihan menu khas Italia lainnya. Hmm, kira-kira ada apa aja ya? Apa yang bisa dilihat di menu menu? Menu kita adalah dengan rindu dari pasta dan juga pizze. Untuk pizza kita, ini cukup spesial. Kenapa? Karena pizza kita berhenti di 24 jam. Jadi, ketika kamu merupakan pizze itu, kamu tidak akan lupa rasa pizze. Kita memiliki pizze yang standar, dengan varieti yang lebih banyak. seperti pizze-pizze, 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 dan juga pizze-pizze. Jadi ini lebih rekomendasi. Bukan hanya untuk itu, kita mempunyai kualitas salat, dan juga beberapa bahan-bahan, seperti pizze-pizze, pizze-pizze, dan juga pizze-pizze panini. Ini cukup bagus untuk makan tengah-tengah. Dan jangan lupa dessert dan aiskrim kita. Ini sangat mencoba. Jadi sangat mencoba untuk mencoba. Dari banyak menu yang ditawarkan di restoran ini, berikut beberapa rekomendasi tim Rasa Jakarta yang wajib kalian coba. Mulai dari hidangan pembukanya, yaitu mozzarella burata salad. Kemudian untuk menu utamanya, Sobat Rasa Jakarta dapat mencoba barisola pizza. Dan untuk pastanya, yaitu tortellini eigenberry. Nah, sebagai penci mulut, tiramisu dapat menjadi pilihan dessert manisnya ya. Selain keaslian cita rasa hidangan yang ada di sini, beberapa bahan makanan mereka itu merupakan buatan dari ceknya sendiri loh. Terasa semakin spesial bukan? Setelah mencicipi makanan yang lezat, pastinya butuh minuman yang seger kan? Maka dari itu, Sobat Rasa Jakarta bisa loh memesan varian mocktails yang ada di Cafe Tutti ini. Varian mocktails di sini merupakan racikan terbaik dari para mixologisnya loh. Walaupun ada restoran yang serupa, namun beberapa hal juga adalah yang dapat membedakan Cafe Tutti ini berbeda dari kafe lainnya. Tempat kita adalah harga yang sangat menarik dengan kompetitor yang di sekitar area. Jadi, sebabnya kita menemukan tempat kita yang sangat instagrammati. Dan juga tempat yang sangat unik. Ketika kamu datang ke Cafe Tutti, ada area fasad yang ada di bawah tabaki. Jadi, kamu bisa merasakan bahwa kamu berada di Eropa dan di Italia. Selanjutnya, kita adalah harga yang sangat menarik. Tidak bermakna bahwa kita berubah dengan kualitas kurang, tetapi kita selalu menurunkan kualitas yang terbaik dari produk kita. Dan juga dari entertainment, kami mempunyai event spesial di malam Wednesday. Kami mempunyai akustik dari Grace Meka. Kami juga mempunyai Piano Serenade dari Hany Valeri. Dan pada malam Friday, kami mempunyai karake dengan tempat 90. Menikmati makanan hingga nuansa Italia di Jakarta, sepertinya menarik untuk dicoba ya. Sebagai kultur italian, kami selalu teman-teman dan juga keluarga besar. Mari kita mengikuti Cafe Tutti dan B2T Familia. Bon appetito! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!